Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kopi Jogarden Channel yang membahas tentang dunia tanaman Dan kali ini, saya akan mempersembahkan video tentang Tips bagaimana cara agar tanaman buah jeruk lemon bisa cepat berbuah Tapi sebelum video kita lanjutkan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara Like video ini, share atau bagikan ke teman-teman Anda Dan jangan lupa subscribe di channel Kopi Jogarden Agar bisa mengikuti video-video dari saya selanjutnya Ada beberapa faktor pohon lemon tidak mau berbuah Salah satunya yaitu tidak terjadi penyerbukan pada bunga Atau mungkin tanaman lemon belum cukup umur Kurang perawatan, di mana pohon lemon tidak mendapat asupan air atau nutrisi Atau mungkin pohon lemon kurang mendapatkan sinar matahari Suhu yang dingin juga dapat mematikan kuncuk bunga yang muncul Setelah mengetahui penyebab pohon lemon tidak berbuah Perlu diketahui juga cara supaya agar pohon lemon cepat berbuah Salah satunya yaitu Satu, pemangkasan Tidak semua ranting atau cabang yang tumbuh pada pohon lemon bisa menghasilkan buah Dalam pertumbuhannya, pohon lemon sering mengeluarkan cabang atau ranting air yang justru menghabiskan energi tanaman Ranting ini biasanya tumbuh di tengah-tengah batang atau batang bawah Ranting atau dahan ini sebaiknya dipangkas supaya tidak mengganggu pertumbuhan Tanaman seperti cara merawat pohon durian yang sedang berbunga Selain mempertindah pohon Pemangkasan ini juga menghindari pembuangan energi tanaman untuk pembuahan Pemangkasan ini harus sering dilakukan dan jangan menunggu terlalu lama sejak keluarnya ranting tersebut Yang kedua yaitu pemanfaatan pupuk Pupuk yang dibutuhkan untuk membantu pembentukan bunga pada pohon lemon adalah pupuk dengan kadar fosfor yang tinggi Umumnya, pupuk fosfor terdapat pada pupuk TSP atau pupuk macemuk NPK yang diberikan lewat akar Jangan sampai tanaman memiliki ciri-ciri kekurangan unsur hera NPK Pemupukan dilakukan dengan cara membuat lubang melingkari di sekitar pohon Lalu masukkan pupuk ke dalam lubang dan ditimbun kembali Kemudian tanah disiram agar pupuk larut dan meresap ke tanah Selain itu, pupuk juga bisa diberikan kepada daun Pupuk daun yang digunakan berupa gandasil B, gandapan, foliar, gromor, hiponex, dan berbagai merek lainnya yang berkadar fosfor tinggi Pemberian pupuk dilakukan seminggu sekali Penyemprotan dilakukan sampai tanaman mengeluarkan bunga Tiga, yaitu stres air Stres air dapat dilakukan pada tanaman lemon yang ditanam dalam pot Penanaman pohon lemon dalam pot memiliki keuntungan Yang ini bisa mengubah peraturan air Untuk merangsang pembuahan dan teknik stres air ini sulit untuk dilakukan di tanah Pohon yang akan dilakukan stres air sebaiknya adalah pohon yang dalam kondisi sehat dan subur Karena setelah stres air, tanamannya harus memiliki nutrisi dan energi untuk membentuk bunga dan buah Jika tanaman tidak sehat dan subur, maka bunga yang keluar akan cepat rontok Tahapan untuk melakukan stres air adalah sebagai berikut Satu, dua minggu sebelum melakukan stres air, berilah pupuk pada tanaman lemon menggunakan NPS berkadar fosfor yang tinggi Lalu, dua minggu setelah dipupuk, letakkan tanaman di tempat terbuka yang terkena sinar matahari secara langsung setiap harinya Tiga, biarkan tanaman tanpa disiram air sedikit pun selama lebih kurang 1-2 minggu hingga tanaman hampir layu dan mengalami stres tetapi tidak sampai mati Lalu, setelah stres, tanaman diberikan air secara terus menerus Jika cuaca panas, maka berikan air sebanyak 3 kali dalam sehari Lakukan penyiraman normal setelah 2 minggu Dalam 2-3 minggu, setelah melakukan stres air, tanaman lemon biasanya akan memunculkan tunas-tunas baru bersamaan dengan kuncuk bunga Setelah bunga muncul, tanah harus dijaga supaya tidak terlalu basah ataupun terlalu kering yang bisa menyebabkan bunga rontok 4. Melukai batang pohon Melukai batang pohon sering dilakukan pada pohon mangga yang tak kunjung berbuah saat umurnya sudah melebihi 4 tahun Cara ini juga bisa diterapkan pada pohon lemon Tetapi, dianjurkan untuk melakukan teknik ini sebagai pilihan terakhir Cara yang umum dilakukan untuk melukai batang adalah dengan mengikat erat tanaman dengan kawat hingga kulit terluka dan menembus batang kayu Cara lainnya adalah dengan mengelupas kulit tanaman hingga terlihat kambiumnya Cara ini akan menyebabkan penghambatannya proses pengiriman karbohidrat dari tanaman ke akar hingga terjadi penimbunan karbohidrat pada batang, ranting, dan daun Penimbunan ini akan menyebabkan munculnya bunga dan buah Tetapi, cara ini ada kekurangannya yaitu adanya kemungkinan luka pada batang akan terinfeksi penyakit seperti jamur, bakteri, dan virus CV, PID Nah, seperti itulah sepenggal ulasan tip agar tanaman jeruk lemon bisa cepat berbuah Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Mungkin cukup sekian dari saya Wabilai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!